Kasus dugaan pemerasan terhadap Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo diduga oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditangani penyidik Subdit Tipit Kor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya terus bergulir. Selain Ketua KPK Firly Bahuri, hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023, ini juga diagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi lainnya. Ada tiga orang saksi pegawai KPK Ril lainnya yang juga diperiksa hari ini di Ditipit Kor Baraskrim, Ujar Direskrim Suspolda Metro Jaya Kombes Pol Adesafri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Kendati demikian, Adesafri tidak mengungkap siapa saja sosok tiga pegawai KPK dan juga jabatannya yang menjalani pemeriksaan hari ini di Baraskrim Polri. Adesafri menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik gabungan dari Subdit Tipit Kor Ditreskrim Suspolda Metro Jaya dan Ditipit Kor Baraskrim Polri. Semua dikonsentrasikan untuk hari ini di Ditipit Kor Baraskrim Polri, kata Adesafri. Terima kasih telah menonton!